Mereka itu adalah orang-orang yang Lebih buruk di sisi Allah pembalasannya Dan mereka dibenci oleh Allah Dan Allah menjadikan mereka menjadi Kera Dan babi Asyadu an la ilaha illallah Wasyadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu amma ba'du Waqalallahu ta'ala fil qura'anil karim A'udzubillahimina syaitanir rajim Ya ayuhal ladhina amanut taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa'antum muslimun Selepas kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan Allah masih mudahkan kita Untuk terus senantiasa Melaksanakan salah satu bentuk Kewajiban kepada Allah Yang ini bertolabul ilmi Tentunya untuk menguatkan iman Menambah ilmu dan memaksimalkan amal soleh kita Di kehidupan kita ini Di waktu iman Murhimu kumullah Pada kajian Islam Kamis Di pekan kelima Kita akan lanjutkan lagi Pembelajaran kita Terkait bahasan Tahsin dan tafsir Bersama Ustaz Amaswara Yang mana insyaAllah Bahasan kali ini masih terkait dengan Tafsir Surah Al-Fatihah Mudah-mudahan dapat menjadi Tambahan khazanah keilmuan bagi kita Dan tentunya menambah motivasi kita Agar kita tetap menjadi pribadi-pribadi Yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Ya Uthiman sekalian Mari kita persiapkan Penglihatan, pendengaran, dan perhatiannya Kepada apa-apa Yang saya sampaikan Yang insyaAllah akan sangat berguna Dan bermanfaat bagi kita semua Kajian kita mulai Kepada Al-Ustaz dipersilahkan Alhamdulillah 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 فقال الله تعالى في kitabه الكريم عدو بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين من تقو الله حقا تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتك الله إثمكنت وأتبئ سيئة الحسنة تتمهوها وخالك الناس بخلوقين حسنين إيوة إيمان Bapak, Ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah selepas memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang maha mengatur termasuk mengatur usia kita sampai sore ini termasuk mengatur duduk kita di tempat ini mudah-mudahan semua amal kita di sore ini menjadi bagian yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah SWT baik Bapak, Ibu, kita buka surat Al-Ma'arij surat ke-70 terima kasih surat Al-Ma'arij surat ke-70 juz 29 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سَالَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاكِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٍ من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة فَاسْبِرُوا صَبْرًا جَمِيلًا فَاسْبِرُوا صَبْرًا جَمِيلًا إنهم يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ يَوْمَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاهِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَصَاهِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُوْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَضَاءُ نَزَّاعَةً لِلْشَّوَاكُ تَدْعُو مَنْ نَدْبَرْ وَتَوَلَّاكُ وَجَمَعَ فَأَوْعَاكُ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِكُهَا لُوْعَا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ والَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ معلومٌ للسائل والمحروم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِكُونَ والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Al-Mu'min 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 selamat menikmati 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 Kata hati iya pak, musik itu Mewakili kata hati iya Tapi kalau Quran itu Perintahnya dari Allah, salah satu keutamaannya Walaupun gak paham, itu menenangkan Padahal ibu gak ngerti Terus pas ditinggali Bacaanannya, siksaan Allah gitu Saking gak ngertinya itu Siksaan Allah, tenang gitu pak Nanti Itu ujungnya gini, bahwa Ternyata yang kita baca itu siksaan Allah Tapi kan ini kalam Allah gitu Kita tuh diajak ngobrol sama Allah Bapak-bapak diajak ngobrol Walaupun itu nasihat dari orang tua Asal nasihatin kita jadi tenang pak Padahal ngasih tau ini gak boleh gitu Saat ada surga dan neraka Allah yang menyebutkan Bagi kita berarti akan ada dua Khaufan warojaan, maka perintahnya Dari nabi, bapak ibu Baca Quran itu Dilagukan, terus punten pak Kalau denger ibu ngalagukan Quran Udah diprotes Keenakun, biarin aja Itu tersebut sedang ikhtiar Karena ada perintah dari nabi Bacalah Al-Quran dengan Dilagukan Kalimat hadisnya Zayinul Quran bi'aswatikum Hiasilah Quran dengan suara kalian Jadi Quran itu Harus dihiasi dengan suara kita Suara bapak gak boleh Minjem suara orang lain pak Suara asli yang dari Allah Atau yang kedua Zayinul aswatakumbil Quran Hiasilah suara kita dengan Quran Jadi pilihannya bapak ibu yang mana Mau menghiasi Quran Dengan suara kita Atau menghiasi suara kita dengan Quran Jadi Siapapun yang baca Quran Mulutnya sudah terhiasi Tidak ada ucapan yang paling indah Kecuali Quran Coba pak Kita pindah dulu dari sini Kita pindah ke Al-Fatihah Tapi gak usah dibuka Kan sudah hafal Kita pindah nih ke Al-Fatihah Ya semuanya langsung Trek modenya mode Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Silahkan Alhamdulillah arcabal hangul February Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina s-sirat wa al-mustakim Ihdina s-sirat wa al-mustakim S-sirat al-ladhina an'amta alayhim Ghayri al-mardubi alayhim Wala al-dallin Al-Fatiha Itu ujungnya panjang-panjang gitu pak Kalau yang ini awalnya tuh pendek-pendek Pendek Kalau yang tadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Kalau yang ini Pendek-pendek Pendek-pendek Dan itu tetap Wepa Quran ma'indah Enakin gitu ya Terus bunten Allah hadirkan Quran Supaya dibaca Supaya mulut kita terhiasi Dengan indahnya Al-Quran Jadi ibu-ibu Bunda-bunda nih Jangan jadi Tidak semangat Baca Quran Allah itu dari Allah gitu Terus kata Allah Dengan suara itu Bacalah Quran Ya sudah Kita baca Dan itu jadi indah Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih indah lagi apa pak? Pahalanya Setiap satu huruf Dapat Satu kebaikan Dikalikan Sepuluh Dan satu huruf ini Jadi sepuluh kebaikan Kata nabi Siapa saja yang membaca itu Dengan Dengan benar Maka insya Allah Mendapatkan Sepuluh kebaikan Mudah-mudahan Allah berkahi kita Nah Makanya di ayat satu Yang tadi pak Kita coba yang pendek Pendekkan Yang panjang Panjangkan Yang ditahan Tahankan Sa-ala Pendek Baru itu masuk Sa-ala Sa-ala Tahan Ayat kesempatan panjang Panjangkan Sa-ala Sa-ala Opat ya Mau lima silahkan Sa-ala Sa-ala Sa-ilum Tahan Bi-adabimu Wakil Tahan Jadi Mana yang ditahan Mana yang Tidak ditahan Begitu bu ngaji Mah ya Nah nanti mah Gantian Bapak-bapak yang di depan Saya numenten Siap bu Terus hebatnya tuh Kalau barang Kita tuh Gak tahu salah Ya Kalau barang itu Enakan gitu Kayak kita dengerin musik Gitu ya Terus nyanyi Kayak Saru wajeng Nudina musik Cuman pas direkam Sendiri Nah Kiu Gitu Dan makanya Kenapa Baca Quran Udah Barang gitu Karena kalau Barang itu Semangatnya lain Bunda Ini bapak-ibu yang Pernah masuk ke Masjidil Haram tuh Kalau sendirian Gak semangat pak Tapi kalau Ngabring Semangat Terus Kalau barangan itu Cepat Kerasa Capek gitu Tapi kalau sendirian Capek pak Sama dengan Baca Quran Makanya Mending gak usah Dites-tes Baca Quran Udah Yang penting Barang Dan itu Jadi sama Nada Naga jadi Nuturkan pak Padahal tadinya Tidak pernah Ngikuti Nada itu Tapi karena Ngikutin Dicontohin Bisa Ternyata Dan ini Mudah-mudahan Jadi terus Motivasi Untuk Bapak ibu Selamat Terus Baca Quran Mudah-mudahan Quran-Quran Yang kita baca Intinya Istiqomah yang Dua Istiqomah yang Empat Istiqomah yang Enam Istiqomah yang Ditahan Istiqomah Dimakhroj Sealasa Jangan Tiba-balik Jadi Sealasa Pendeknya Tapi harus Panjang Seperti Apa yang Terlihat Baik Bapak ibu Itu sedikit Tentang Tahsin Selanjutnya Kita bahas Ayat terakhir Surat Al-Fatiha Kita balik Dulu sedikit Pak Ada kalimat Iyakana Buduwa Iyakanas Ibu Kantos Bapak Mengungkapkan Cinta Aku mencintaimu Gitu Pernahlah Ya Duka iraha Tapi Pernah Jika Dengan Bahasa Arab Apa kalimatnya Pak Siapa Barusan Suara Suara Mana Mangga Wihandai Ana Uhibu Atau Ana Uhibuk Ini keren Ana Uhibuk Aku Mencintaimu Tapi Sumping Kanu Iya Anak Uhibuk Sumping Kanu Iya Anak Uhibuk Benten Kan Serang Iyaka Uhibuk Iyaka Iyaka Uhibuk Benten Arti Apa Hanya Kepada Engkau Saja Aku Mencintai Tapi Upamikian Pak Ana Uhibu Ilaik Aku Mencintaimu Sumping Kanu Iya Ana Uhibu Ilaik Sumping Kanu Iya Ana Uhibu Ilaik Tapi Jika Kalimatnya Iyaka Uhibuk Kepadamu Sajalah Aku Hanya Mencinta Berarti Kasahabat Untung Bapak Ibu Pinter Ari Cinta Mah Kalau Hungkul Maka Pakai Iyaka Nak Budu Tapi Kalau Kemanusia Yang Tadi Ana Uhibu Ilaik Tapi Jika Ngobrolnya Di Arab Mereka Beda Tidak Lagi Menyebutkan Ana Uhibuk Itu Biasa Tapi Kalau Udah Balik Lagi Ke Ayat Ini Menunjukkan Tidak Ada Yang Harus Kita Sembah Kecuali Hanya Allah Tidak Ada Yang Harus Kita Sembah Kita Minta Tolong Kecuali Hanya Allah Selesai Itu Pak Iyakana Budu Iyakanas Beres Ihdinas Sirotol Kemarin Kita Minta Kepada Allah Pembahasan Tentang Sirotol Mustakim Apa Sirotol Mustakim Itu Hidayah Quran Sampai Kita Minta Sampai Terakhir Pak Ihdina Hidayah Kita Minta Hidayah Sedangkan Hidayah Di dalam Al-Quran Adalah Al-Quran Jadi Bapak Ibu Tes Setiap Saat Minta Gini Ihdina Ihdina Ya Allah Berikan Kami Hidayah Berikan Kami Hidayah Artinya Pak Berikan Kami Quran Maksudnya Pak Paham Hartosna Bapak Ibu Tidak Akan Kita Dapat Sirotol Upam Minta Paham Kur'an Jadi Harus Paham Harus Jadi Hidayah Kur'annya Baru Sirotol Mustakim Harusnya Gitu Bapak Ibu Maka Mudah Mudahan Kita Yang Setiap Hari Ihdina Sirotol Mustakim Ihdina Sirotol Mustakim Itu Semakin Dekat Dengan Quran Walaupun Semakin Kesini Mata Semakin Matanya Semakin Burem Suaranya Semakin Lemah Mau Sempurna Mahraj Semakin Susah Ada Huruf Yang Harus Nempel Lidah Di gigi Pernah Gak Ini Ibu Ibu Bapak Bapak Gitu Ngobrol Gitu Ustadz Lamun Taya Wawasan Kudu Kaman Etan Huruf Kudu Nempel Dina Gigi Contoh Yang Nempel Di gigi Itu Apa Sa At As Ditempel Misalnya Disini As Di belakang At As At Heg Taya Iyena Kaman Kan Agusi Kan Agusi As Cuman Jadi Ngemplong As Tekah Halangan Kugigi Jadi Beda Pas Suaranya As Gitu Maka Yang Masih Muda Yang Giginya Masih Ada Maka Maksimalkan Karena Ada Yang Muda Giginya Kayak Bayi Gak Ada Nah Ini Petunjuk Pak Siapa Siapa Mendapatkan Hidayah Yang Seperti Apa Lo Sampaikan Sirot Ladina Punten Sirot Jalan Ladina Orang Yang An Amta Yang Telah Engkau Beri Nikmat Apa Nikmatnya Mun Apa Nikmatnya Nikmatnya Hidayah Berarti Punten Kita Itu Bersyukur Bisa Duduk Disini Karena Mendapatkan Hidayah Walaupun Tidak Dapat Uang Pak Uang Tegaduh Tapi Dapat Hidayah Minimal Meninggal Mendapatkan Husnul Khotibah Karena Mendapatkan Hidayah Apalagi Bapak Ibu Yang Keluar Rumahnya Tertib Yang Tertib Seperti Apa Kakinya Kaki Kanan Berdoanya Bismillah Hitawakaltu Alallohi Lahaulah Walaku Atailah Sering Lupa Sering Ingat Bagus Kalau Sering Lupa Itu Bagus Kenapa Bagus Berarti Nanti Jangan Lupa Lagi Terus Itu Petunjuk Pak Setan Tidak Suka Kepada Orang Yang Mengucapkan Bismillah Hitawakaltu Alallohi Lahaulah Walaku Atailah Saat Keluar Rumah Kenapa Tidak Suka Pak Karena Kata Nabi Barang Siapa Membaca Doa Yang Tadi Keluar Dari Rumah Kaki Kanan Dulu Maka Hudita Akan Mendapatkan Hidayah Kufita Akan Dicukupkan Segala Urusannya Wukita Akan Dilindungi Oleh Allah Sampai Kata Nabi Apa Faya Tahan Alahu Syaiton Setan Tidak Akan Mengganggunya Jadi Kalau Kita Masih Diganggu Setan Berarti Lupa Apanya Doa Yang Tadi Makanya Di rumah Ada Tulisannya Bismillah Atau Ibu Ibu Ngasih Tahu Dulu Ayah Jangan Dulu Keluar Ingat Kaki Kanan Bismillah Nah Ini Pak Jadi Yang Dimaksud Jalan Yang Lurus Itu Adalah Jalan Hidayah Jalan Dari Allah Sesuai Dengan Quran Maka Jalan Itu Adalah Jalan Penuh Kenikmatan Ini Petunjuk Bagi Kita Pak Kata Imam Ibnu Kasir Tidak Ada Kenikmatan Kecuali Menapaki Jalan Jalan Allah Nonton Dengan Pengajian Nikmat Mana Nonton Sarang Pangawasan Nikmat Mana Nikmat 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 Dapat Nikmat Berarti Pak Kalau Pengajian Harus Nikmat Solat Harus Nikmat Baca Quran Nikmat Duh Nedak Tuhan Tuhan Nikmat Makanya Pak Disini Allah Ingin Kita Syukuri Bahwa Ternyata Kita ada Di jalan Nikmat Allah Dan Nikmat Paling Besar Dari Allah Adalah Saat Berada Di jalan Yang Lurus Mudah-mudahan Semuanya Ini Sedang Di jalan Yang Lurus Belok Dikit Boleh Kalau Bisa Jangan Tapi Kalau Dikit Dikit Usahakan Jangan Tapi Kalau Ternyata Sudah Belok Luruskan Contoh Pak Contoh Mana Enak SD 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 Satu Dua Enak SD Duduk Ciri Munafik Ada Berapa Yang Munafik Ayatul Munafik Salasun Idah Hadasa Kadaba Waidah Waada Itu Apalah Ibu-ibu Ini TPR Kita Dari Dulu Dan Ternyata Kita Masih Ingat Sampai Hari Ini Ciri Munafik Ada Berapa Satu Kalau Bicara Bohong Kalau Janji Ingkar Kalau Dikasih Amanat Hianat Sudah Segitu Pak Itu Riwayat Apa Riwayat Imam Muslim Di Riwayat Imam Bukhari Ada Empat Ditambah Satu Kalau Berbicara Dan Itu Hadisnya Lengkapnya Gini Kalau Orang Ada Salah Salah Satu Cirinya Satu Berarti Tidak Munafik Benar-benar Tapi Kalau Ada Empat Semuanya Berarti Munafik Tulen Disebutnya Munafik Benar-benar Munafik Tapi Kalau Salah Satunya Saja Belum Maka Bapak Ibu Jangan Gini Si 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 Etama Nga Bohong Wai Dasar Kamu Dipayun Nen Apa Disebutkan Kamu Memunafik Itu Tidak Boleh Nyebut Munafik Kepada Orang Yang Tidak Sempurna Kemunafikannya Satu Kalau Berbohong Ngoklau Ngomong Bohong Yang Kedua Kalau Janji Ingkar Kalau Diaman Hianat Yang Keempat Apa Kalau Berselisih Berlebihan Yang Kayak Gimana Berselisih Berlebihan Menghina Orang Lebih Buruk Daripada Kita Mencerca Memaki Itu Di Imam Bukhari Sampai Disimpan Di Posisi Itu Nah Ini Petunjuk Bagi Kita Kadangkala Kita Belok 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 Lagi Terus Ada Kadangkala Ingkarnya Balik Lagi Terus Kadangkala Ada Hianat Kadangkala Yang Paling Sering Hianat Itu Urusan Sepele Contoh Nitip Salam Kapun Lan Nitip Salam Kapah Haji Teras Cek Ibu Te Kumaha Muhun Mangga Dugi Kabumi Temangga Eh Itu Didugikan Salam Napa Entak Diurama Terus Laman Ku Insya Allah Jadi Itu Dasa Udah Insya Allah Padahal Kalau Insya Allah Sudah Harus Duluan Bapak Tadi Ayah Salam Siap Itu Sederhana Atau Ibu Amanat Apa Dikasih Uang Buat Balanja Kopi Uih Nah Ayah Angsulan Uih Ken Mual Tuh Nya Ibu Mual Uih Ken Angsul Nate Upami Nyese Ibu Dipi Warang Nauen Nyese Nyuci Baju Ada Uangnya Ini Ibu Hianat Atau Amanat Nah Itu Disitu Diuji Sama Allah Ada Uang Nih Mau Amanat Atau Hianat Bapak Ayah Artuh 100 Kanku Mamah Gitu Daripada Pak Ayah Kertas Dianggokkan Itu Ayah Tulisan Kertas Tepisi Tulisan Penting Eh Nyai Itu Bapak Kumah Nyasok Tapi Upami Pak Ayah Artos Sugan Kirang Gitu Jadi Sebar 100 Kirang Ditambihan Nah Pak Ini Kadangkala Belok Termasuk Kadangkala Kita Berselisih Kadangkala Pak Maka Belok Lagi Ih Dinas Sirotel Mustakim Kita Minta Itu Yang Seperti Apa Jalan Yang Lurus Jalan Orang Orang Yang Diberi Nikmat Mudah Mudahan Kita Semuanya Menapaki Ibadah Dalam Kenikmatan Kepada Allah Karena Ada Pak Yang Ibadah Tersiksa Contoh Bapak Ibu Punten Ria Ria Apa Termasuk Kita Sudah Minta Sama Allah Jalan Yang Lurus Terus Dikasih Jalan Yang Lurus Jalan Yang Lurus Tidak Ria Berarti Ihlas Tapi Kadang Kala Suka Ada Ria Hari Ria Ingin Dilihat Bedanya Bapak Ibu Lihat Kalau Ria Orang Munafik Dengan Ria Orang Beriman Beda Ria Ria Orang Munafik Nup Penting Solat 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 Nata Bener Maka Nup Penting Orang Munafik Asal Katingali Solat Kubatur Dia Solat Tapi Kalau Yang Beriman Pak Kalau Orang Yang Beriman Dan Ini Penyakit Orang Beriman Orang Beriman Di Payunan Batur Disayakan Di Awon Disayakan Up Di Nah Itulah Bedanya Ria Orang Beriman Dengan Rianya Orang Munafik Arinu Munafik Manu Penting Katingali Ngaos Beres Tapi Jika Orang Beriman Maka Dia Akan Memperbagus Awosan Nana Makanya Di zaman Nabi Ada Yang Nanti Disebutkan Oleh Nabi Masuk Neraka Padahal Kori Masuk Neraka Padahal Dermawan Masuk Neraka Padahal Mujahid Ternyata Kori Hanya Ingin Disebut Kori Mujahid Hanya Ingin Disebut Syahid Teras Dermawan Hanya Ingin Disebut Dermawan Maka Maka Betul Betul Mudah Mudahan Kita Senantiasa Semakin Baik Amal Di depan Allah Saja Dan efeknya Terlihat Di depan Manusia Tapi Kalau di depan Manusia Belum tentu Di hadapan Allah Nah itu pak Kita cek Kata Imam Ibnu Kasir Orang Orang Mendapatkan Nikmat Itu Disebutkan Dalam Surat Anissa Ayat 6970 Yang Dapat Nikmat Yang Seperti Apa pak Orang Orang Yang Diberikan Jalan Yang Lurus Yaitu Yang Dia Itu Mendapatkan Nikmat Dari Allah Surat Anissa 6970 Yang Seperti Apa Atuh Wa Mayuti Ilaha War Rasul Barang Siapa Orang Yang Taat Kepada Allah Dan Rasul Berarti pak Kata Allah Yang Namanya Diberi Jalan Yang Lurus Itu Adalah Orang Orang Yang Mendapatkan Nikmat Siapakah Yang Mendapatkan Menakpatkan Nikmat Yang Taat Kepada Allah Dan Rasul Berarti Bu Taat Itu Nikmat Maksiat Itu Tidak Nikmat Kalau Yang Taat Capek Tidak Capek Yang Maksiat Capek Jadi Mening Taat Yang Pelit Capek Tidak Capek Yang Berehan Capek Jadi Mening Ibu Masak Capek Kalau Tidak Masak Capek Ya Tidak Mikir Aku Masak Mikir Capek Aku Masak Masak Capek Tidak Mikir Pak Neng Di Bahasa Kita Ada Anugri Ngalang Layung Tidak Cici Nghuleng Tidak Kerja Ngan Capek Gering Ternyata Yang Diam Belum Tentu Sehat Maka Bagi kita Udah Pilihannya Pengajian Tidak Pengajian Nonton Pengajian Pengajian Habis Pengajian Baru Makan Makan Nantikan Buka Yang Saum Kata Allah Yang taat Kepada Allah Dan Rasul Itulah Orang-orang Yang diberi Nikmat Oleh Allah Atas Mereka Maka Mereka Akan Disandingkan Dengan Siapa Minan Nabi Nanti Kita Akan Bersama Dengan Para Nabi Jadi Kita Bapak Ibu Masya Allah Yang Dapat Nikmat Itu Siratul Adina Anamta Alayhim Adalah Yang taat Kepada Allah Dan Rasul Walaupun Punten Dibersamai Dengan Nabi Nanti Berarti Isaratnya Pak Nabi Itu Tidak Ada Yang Tenang Nabi Itu Tidak Ada Yang Santai Bapak Ibu Pernah Enggak Dengar Cerita Ada Nabi Santai Nabi Naon Dan Semuanya Dijamin Surga Pak Semuanya Da'wah Kita Belum Ada Jaminan Masa Santai Nyarantai Santai Santai Baca Quran Santai Solat Malam Santai Sampai Mau habis Waktu Narek Subuh Luar biasa Ini panjang Denya Luar biasa Dugi Dugi Kamana Tadi Dugi Kadinya Santai Ibak Santai Pak Kantos Tengawas 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 Bapak Bapak Kantos Tengawas 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 Santai Santai Sorry Bapak Santai Ayah Minyak Wangi Santai Padahal Nabi Masya Allah Tidak ada yang Santai Daki Siang Malam Capek Makanya Kata Allah Yang dapat Nikmat Itu Lihat Pak Yang capek Itu Di dalam Capek Ada Kenikmatan Asal Taat Kepada Halo Naik Gunung Pernah Capek Itu Pak Upamitos Di gunung Capek Capek Tapi jadi Ngeplongnya Ningali Pemandangan Gitu lah Jadi Nabi pun Tetap sama Di tengah Capeknya Itu Masya Allah Pak Ada Kenikmatan Apa Kenikmatannya Asal Taat Kepada Contoh Nyumput Bersembunyi Di Guathur Hanya Berdua Dengan Abu Bakar Terus Nabi Disimpan Kepalanya Di Pangkuannya Abu Bakar Dan Itu Kakinya Terlihat Pak Kalaulah Orang Kafir Dari Atas Melihat Kebawah Melihat Kaki Mereka Maka Otomatis Nabi Katingali Naunat Kakinya Dan Ternyata Itulah Kenikmatan Dari Allah Salah Satunya Ketaatan Kepada Allah Kepada Rasul Itulah Bagian Dari Nikmat Maka Bagi Kita Pak Yang Sudah Terus Berdoa Nah Ini Salah Satu Buktinya Bapak Ibu Taat Kepada Allah Dan Rasul Ini Doanya Dikabulkan Oleh Allah S.W.T Mudah-mudahan Sampai Meninggal Pak Termasuk Ini Bulan Apa Ini Sapar Sopar Hari Sapar Jalan-jalan Bulan Sapar Bulan Indit Indit Sopar Tapi di Kita Sudah Biasa Jadi Sapar Gak Apa-apa Dah Muharom Muharaman Bukan Muharaman Punten Ada Hadis Dari Nabi Riwayat Imam Bukhari Tentang Bulan Ini La Adwa Wala Goula Wala Soparo Tidak Ada Yang Namanya Pindah Penyakit Kecuali Ijin Halo Yang Kedua Gula Tidak Ada Roh Gentayangan Jadi Tiba Ibu Dari dulu Yang namanya Sion Kujur Sudah Ada Dari dulu Pak Makanya Kata Nabi Lagau Tidak Ada Roh Yang Gentayangan Tidak ada Tapi Sebagian Menyebutkannya Wakasan Itu Harus Melakukan Banyak Ibadah Ngasih Harta Dan Itu Supaya Tertolak Apa Balak Padahal Tidak Ada Kaitannya Dengan Hari Semua Yang Buruk Itu Adalah Yang Setiap Harinya Maksiat Itu Buruk Hari Harinya Tapi Yang Taat Pak Itu Semuanya Baik Baik Makanya Punten Kalau Meninggal Hari Jumat Masuk Surga Tidak Pak Belum Tentu Walaupun Ada Rame Alhamdulillah Pun Bapak Mawat Nadinten Jumat Padahal Tara Solat Nuju Maksiat Tapi Asal Mawat Dinten Jumat Alhamdulillah Padahal Nabi Muhammad Meninggalnya Hari Senin Jadi Kata Nabi Kalau Mau Kita Meninggal Maka Meninggal Hari Senin Seperti Nabi Maka Poinnya Pak Bukan Kapan Meninggalnya Tapi Apa Penyebabnya Nah Maka Mudah-mudahan Kita hadir Disini Adalah Orang Yang Taat Kepada Allah Akan Dibersamakan Dengan Nabi Dengan Orang-orang Yang Sidikin Bapak Bapak-Ibu Alayhim Alayhim Walad Zalim Maghdub Disini Adalah Orang-orang Yang Dibenci Dari Godiba Godiba Itu Marah Berarti Maghdub Itu Dimarahi Kalau Aroh Kepada Manusia Bukan Marah Tapi Murka Siapakah Yang dimurkai Adalah Orang-orang Yahudi Kata Imam Ibn Kasir Mereka Adalah Yahudi Kemudian Dolin Adalah Nasrani Berarti Bapak-Ibu Hidayah Di ayat Ini pun Bisa Disimpulkan Yang Namanya Hidayah Itu Adalah Taat Kepada Allah Dan Rasul Dalam Keislaman Maka Hati-hati Menyerupai Siapa Yahudi Dan Contoh Yahudi Dan Nasrani Ini Adalah Orang-orang Yang Tidak Pernah Diam Berselisih Maka Jika Islam Dengan Islam Berselisih Jadi Mirip Sahar Yahudi Nasrani Maka Biasanya Bapak-Ibu Nanti Kita Akan Melihat Bagaimana Kita Itu Ada Dua Pak Yang Pertama Menyerupai Dalam Pakaian Yang Kedua Menyerupai Berarti Dalam Urusan Dunianya Dalam Fisik Yang Kedua Dalam Urusan Ahlak Itu Sama Tidak Boleh Mana Yang Lebih Utama Menyerupai Dalam Urusan Ahlak Karena Contoh Kenapa Tidak Boleh Kita Niup Tarompet Di Setiap Tahun Baru Karena Ada Dilakukan Oleh Orang Yahudi Misalnya Nasrani Maka Perbuatan Itu Jadi Meriuprai Mereka Atau Mungkin Tidak Begitu Bapak-Ibu Contoh Kalau Ada Perempuan Haid Bagi Orang Yahudi Dijauhi Ditinggalkan Tapi Bagi Orang Nasrani Digauli Jadi Orang Nasrani Itu Menggauli Istrinya Yang Sedang Haid Kalau Yahudi Mengasingkan Pak Menjauhkan Dan Ini Tidak Benar Sesat Dan Dimurkai Orang Islam Gimana Pak Jangan Dijauhi Boleh Bercumbu Tetapi Tidak Boleh Digauli Kan Begitu Pak Islam Itulah Yang Dimaksud Ihdinas Siratul Mustaqim Itu Secara Umum Secara Khusususnya Islam Yang Taat Kepada Allah Dan Rasul Bukan Seperti Yahudi Dan Nasrani Nah Ini Yang Kita Ingin Kemudian Maksimalkan Bapak Ibu Maka Apa Si Yang Menyebabkan Mereka Orang Orang Yahudi Dimurkai Disebutkan Oleh Allah Di Al-Ma'idah Ayat 60 Di Al-Ma'idah Ayat 60 Disebutkan Dicebutkan oleh Allah Di Surat Al-Ma'idah 60 Itu Yahudi Yang Dimurkai Sampai Kiamat Puntun Ini Boro-boro Allah Bapak Ibu Ini Bapak Ibu Yang Hadir Saat Ini Dia Murka Ke Siapa Yahudi Kayak Enggak Punya Perasaan Memang Enggak Punya Perasaan Jangan Berharap Mereka Punya Perasaan Allah Sebutkan Begitu Dan Inilah Bagian Yang Disebutkan Oleh Allah Melaknat Orang Orang Yahudi Wa God Diba Alayih Dan Allah Murka Kepada Orang Orang Yahudi Al-Ma'idah Ayat 60 Kenapa Mereka Dimurkai Karena Orang Yang Paling Kita Dengarkan Di Quran Pembangkang Yang Sangat Luar Biasa Bahkan Yahudimah Terkenal Nabi Dibunuh Bukan Hanya Tidak Taat Pak Nabi Saja Dibunuh Dan Itu Bani Israel Maka Jika Sekarang Anak Anak Kecil Dibunuh Bapak Ibu Sebenarnya Anak Anak Kecil Boroboro Anak Kecil Nabi Pun Mereka Bunuh Dan Ini Menjadi Isarat Bagi Kita Bahwa Itulah Kesesatan Mereka Mohon maaf Allah Mengmurkai Mereka Karena Hal itu Kemudian Al-Ma'idah Ayat 77 Ini Tentang Nasroninya Mereka Al-Ma'idah ayat 77 Al-Ma'idah ayat 77 Yang lurus, jalannya udah lurus Pak Nabi Isa S.A.W Tapi ternyata mereka jadi sesat Karena malahan Menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan Dan itu terus Sampai sekarang mereka yakin bahwa Nabi Isa adalah Anak Tuhan Tuhan juga Kemudian dalam sebuah riwayat Bapak Ibu, Nabi pernah mengatakan Sesungguhnya yang dibenci oleh Allah adalah Yahudi Dan sesungguhnya yang sesat adalah Orang-orang Nasroni Nah maka Bapak Ibu Bagi kita pelajarannya Setiap hari kita meminta kepada Allah Agar kita terhindar dari mereka Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasroni Contoh Bapak Ibu itu disuruh oleh Allah Diajarkan oleh Nabi Sebelum tidur harus berdoa Dengan doa Al-Baqarah Ayat terakhir Yang terakhir Dari orang-orang yang kafir Fangsurnah alal qawmil kafirin Dan ini adalah Yahudi dan Nasroni Setiap malam Bapak Ibu Maka Di dalam Tafsir Bukasir masih disebutkan tentang Yahudi dan Nasroni diantaranya Pak Beliau mengutip surat Al-Baqarah ayat 90 Al-Baqarah ayat 90 Ini contoh yang Yahudi Mereka itu Alangkah buruk perbuatannya Kenapa? Karena mereka menjual dirinya Ayakfuru untuk menjadi orang yang kafir Bima anzal Allah Atas apa yang telah Allah turunkan Kepada mereka Bagian Jadi sebenarnya mereka itu menolak Untuk taat kepada Allah Sampai Allah menurunkan Kemurkaan kepada mereka Ayu nazilallahu min fadlihi alama Yasha'u min ibadih Padahal Allah Ngasih karunia Kepada siapa saja hambanya Yang dikehendaki Bapak Ibu dikehendaki Datang ke kajian Allah kehendaki Pak Banyak orang yang tidak dikehendaki Berangkat ke pengajian Berarti ini keutamaan dari Allah Faba'u bi godobin ala godob Akhirnya mereka itu Menjadi orang yang mendapatkan Murka dari kemurkaan Faba'u bi godobin ala godob Saking dimurkainya Pak Sudah datang kitabnya Ya Al-Baqarah 90 ini menjelaskan Sudah datang kitabnya kepada mereka Dibawa oleh Nabi Musa Tapi ternyata di awal perintah saja Bapak Ibu 40 hari Nabi Musa pergi Mereka sudah kafir lagi Meyakini Nabi baru Kemudian setelah itu Datang mereka disiksa oleh Allah Kemudian masih tidak taubat lagi Bahkan mereka saat masuk Masjidil Aqsa mundur Jadi Ibu Disuruh masuk Masjidil Aqsa itu Bukan masuk maju kita Mundur Terus ditanya Pak Kenapa Yahudi pas masuk Masjidil Aqsa mundur Bahasa orang maupun Ternyata ya Nga bujuran Nga hina Kan harusnya masuk normal Pak Ini mah nga bujuran Mengkeran Sengaja Ini nga bujuran Karena Masjidil Aqsa Lebih dari itu Mereka disuruh Di uji oleh Allah Menyembeli seekor Sapi Apa yang terjadi Pak? Hampir mereka tidak Menyembeli Karena Pertanyaan mereka Menyulitkan mereka sendiri Begitulah orang-orang Yahudi Bapak Ibu kira-kira Upame Ejal Mikuti Sebel Apalagi ya Allah Pak Dan itulah Setiap hari loh Saya dengan Bapak Ibu Mendoakan Dan meyakinkan Ya Allah Berikan saya Jalan kenikmatan Yaitu yang taat kepada Allah Dan Rasul Bukan jalannya orang Yang dimurkai Yaitu Yahudi Dan orang yang Sesat Yaitu Nasrani Tiap hari Pak Nyebutin itu Kemudian Di Al-Ma'idah Ayat 7,8,7,9 Terakhir Di ayat 7,8,7,9 Allah sampaikan Lu'inna allazina kafaru min Bani Israel Telah dilaknat Pak Bani Israel itu Ala lisani Dawud Dengan lisanya Nabi Dawud Wa'isa bni Maryam Dan lisanya Nabi Isa Dhalika bima asau Kenapa mereka Begitu dilaknat Karena mereka asau Asau itu melampaui Batas Kayak tadi Bu Nanya Bukan ingin jadi babari Tapi supaya jadi Susah Berarti Nguji Ngetes Dan itu langsung Ngetes Nanya gini Tanya kepada Allahmu Tanya kepada Robmu Gitu Nguji Allah ada enggak Gitu Dan ternyata Allah sampaikan mereka itu Adalah orang-orang Yang membangkang Mereka berpaling Durhaka Dan melampaui batas Mereka Satu sama lain Selalu tidak Melarang Tindakan Murnkan Yang mereka Perbuat Nah ini Pak Bu Ciri Orang Yahudi Orang Yahudi itu Salah satunya Ada di kita Ngantep Nusalah Tidak Pernah Amar Maruf Nahi Munkar Kalau disini Mereka orang-orang Yahudi Membiarkan Kemunkaran Pak Maka siapapun Yang membiarkan Kemunkaran Ini salah satu Dari sifat itu Makanya saya Dengan Bapak Ibu Adalah Orang-orang Yang menghindari Mereka Dalam konsep Doa yang tadi Mudah-mudahan Kita yang dapat Nikmat Saling mengingatkan Bukan Magdub Yang saling Saling Mengacuhkan Saat melakukan Keburukan Maka mereka Sudah melakukan Seburuk-buruknya Perbuatan Mudah-mudahan Bapak Ibu Saya dengan Bapak Ibu Adalah orang-orang Yang terhindar Dari orang Yahudi Dan Nasradi Sifatnya Sehingga Kita menjadi Orang-orang Yang mendapatkan Nikmat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Bapak Ibu Akan menemukan Di Al-Quran Mereka Dilaknatnya Sampai berubah Menjadi monyet Dan Babi Dan itu Bapak Ibu Ditafsir Mereka itu Jadi monyet Dan babi Memang Jadi monyet Dan babi Di konsepnya Atau Konsepnya adalah Monyet itu rakus Babi itu jorok Maka disebutkan Misalnya di Al-Ma'idah Ayat 60 Yang tadi Kita sempurnakan Ayatnya Kul hal Una bi'ukum Bash Bisharrin Katakanlah Apakah aku berikan Kepada kalian Orang-orang Yang lebih buruk Min zalik Tidak ada yang lebih buruk Pak manusia Kecuali Yahudi Mathubatan Indallah Mereka itu adalah Orang-orang yang Lebih buruk Di sisi Allah Pembalasannya La'anahu Allah Allah La'anat mereka Wa godiba Allah Wa godiba Alaih Dan mereka Dibenci oleh Allah Wa ja'ala Minhumul Kirodata Wal-Khanazir Dan Allah Menjadikan mereka Menjadi Kera Monyet Wal-Khanazir Dan Babi Wa abadat Togut Dan orang Yang menyembah Togut Sampai hari ini Bapak Ibu Kalau ke Palestina Bapak Ibu Akan melihat Mereka menyembah Nanti karena batu Batu gede Dan ternyata Ada Kalau nanti Bapak Ibu Perhatikan Ada orang Yang sholat Harus bawa batu Harus ada batu Itu khusus Makanya Kenapa Beberapa orang Tidak Serius Untuk mencium Hajar Aswad Khawatir Kesirikannya Terganggu Waktu itu Abu Bakar Dengan Umar pun Kalau lah Nabi tidak mencontohkan Mencium Hajar Aswad Saya tidak akan mencium Berarti itu Hanya mencontoh kepada Nabi Muhammad S.A.W Mereka itu Orang-orang Yang tempatnya Paling buruk Tempat paling buruk Adalah tempatnya Yahudi menyembah Kepada Togut Dan itu Sesat Sesatnya Jalan yang Lurus Maka mudah-mudahan Bapak Ibu Saya dengan Bapak Ibu Adalah orang-orang Yang sempurna Bacaan Al-Fatihahnya Dan semua Diijabah oleh Allah S.W.T Dari mulai Meminta petunjuk Kepada Allah Kemudian Diberikan petunjuk Oleh Allah Sampai kita Berjalan terus Di jalan yang lurusnya Mudah-mudahan Istiqomah Sampai Allah Jemput kita Semuanya Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Selesai Al-Fatihah Insya Allah Kita akan lanjut Ke Al-Baqarah Mudah-mudahan Allah mudahkan kita Untuk mengamalkannya Setiap hari-harinya Kita Terus berjuang Bapak Ibu Karena Usaha kita Ihtiar kita Dinilai oleh Allah Mudah-mudahan Ihtiar kita Memudahkan kita Menuju surganya Allah S.W.T Mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakallah Heran Kastirah Pada Ustaz Amas Yang telah menyampaikan materinya Dan menamatkan Tafsir terkait Surat Al-Fatihah Dan insya Allah Mulai di bulan depan Di pekan kedua Terima kasih kerana menonton!